Yang seri 2000 ini contoh seperti ini teman-teman Nah ini langsung aja kita cek Ini ya teman-teman ya Ini kerusakannya ini seperti ini Ini teman-teman bisa lihat Ini disini sudah ada PS3 yellow Nama saya Denny Pratil Marcel Jadi sekarang saya ada di Bui Game Station Buat kalian semua yang mau cari PS3, PS4 Ada juga aksesoris PS3, PS4 Terus ada jual isi game Apalagi nih Dan jual aksesoris lainnya seperti kaset Pokoknya aksesoris-aksesoris konsol game kalian deh Langsung terlengkap disini Langsung aja kalian cek link di deskripsi oke Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Subscribe, check this out Peace man, sorry kap Halo game lovers Balik lagi nih di saya Abul Morata Di Youtube channelnya Buyu Game Station Nah jadi buat teman-teman semua nih Saya mau rekomendasiin buat teman-teman semua Ini PS3 Semua tipe ada di depan saya nih Jadi saya mau nge-review ya teman-teman ya Ini kita mau nge-review semua Tipe seri PS3 dari seri V Slim dan Super Slim Nah jadi buat teman-teman nih banyak Yang disini ke saya yang nanya-nanya Bang PS3 worktip di 2020 Seri berapa? Nah jadi buat teman-teman semua nih Saya kasih tau PS3 itu semuanya worktip ya teman-teman ya Asalkan belum bongkar mesin Atau kalian beli PS3 nya itu yang masih segel point japan Mau seri berapa aja itu Dijamin masih mantep teman-teman Nah Jadi ini langsung kita lihat Di depan saya ini ada PS3 PS3 Tipe fat Tipe fat Tipe fat Ini hanya port 2 Dan ini ada Super Slim Dan ini ada Slim seri 2000 Dan ini Slim seri 25 Nah minusnya kita di depan saya ini Tidak ada Slim seri 21 dan seri 3000 Nah jadi Jadi kelemahannya Kalau Tipe fat Ini yuk Yang pasti teman-teman Bukan usah beli lagi lah Oke Kalau buat teman-teman yang fat Untuk di 2020 Jangan teman-teman beli lagi Karena Penyakitnya Ya loh Pasti Kalian beli harga 1 juta Mending gak usah lah Mending teman-teman bisa beli Tipe yang Masih Seger-seger Kayak Slim Super Slim Itu bagus itu teman-teman Nah jadi kalau Kelemahan Atau kekurangan Tipe slim seri 2000 Ini sama sih Sepertinya Yellow juga Karena dia nya Generasi slim yang pertama Teman-teman Anyway Langsung ke Seri 25 Teman-teman Kalau seri 25 Ini Dianya Anti yellow Kenapa anti yellow Karena dia sudah Tidak tidak pakai Topkin lagi Jadi ini Kalau perusakannya Kekurangan Palingan RSX Gambar pecah Lost power Kadang nge-freeze Nah itu Kalau kami rusak Ya Memang sih Perbaikinnya Lumayan Kita keluar uang Cuman Tapi Awet Nah kalau seri 20 Itu jadinya Jelot Topkin kita Ganti Bisa jadi Kalau memang PS nya masih baru Tapi rusaknya Topkin Topkin nya lemah Kita ganti Jadi lantalu Teman-teman Nah kalau Super Slim ini Dia ada 2 jenis Teman-teman Ada RSX kecil Dan RSX besar Nah jadi Kekurangan ini Super Slim ini Sama seperti seri 325 Sama seperti seri 25 Rusaknya kadang lost power Kadang nge-nge-pecah Tapi Kalau buat rental Buat rental Saya kasih recommend Buat teman-teman Ambil lah Super Slim Atau Slim seri 25 Itu buat rental Awet juga Pokoknya Pokoknya Di atas Seri 21 Itu udah Nggak Yelot lagi Nggak kena Yelot Soalnya seri 21 Juga Nggak Nggak Yelot Nggak pakai Topkin lagi Cuman Seri 21 itu Di atasnya Seri 20 BD room nya Sama seperti Seri 20 Kalau si Seri 25 ini Kalau kalian bongkar BD room nya Udah sama Seperti Seri 3000 Cuman besinya aja yang beda Kalau BD room seri 25 Bianya itu ada Tiga PCB BD room nya tuh Seri 25 Seri 3000 Sama Kalau seri 20 Seri 21 Sama teman-teman Nah Mungkin Teman-teman Bisa dimengerti Atau mau Tes coba-coba Di channel youtube lain Atau di Saya ada Itu ya Nah Jadi Sebelum kita Lagi ini Teman-teman Jangan lupa Subscribe dulu dong Channel saya Teman-teman Ada nelponnya Nah Oke Kita lanjut aja Jadi Kita lanjut Kerusakan yang Seri 2000 Contoh seperti ini Teman-teman Nah Ini langsung aja Kita cek Ini ada Teman-teman Ini kerusakannya Seperti ini Yelot Ini teman-teman Bisa lihat Ini Ini Sudah ada PS3 Yelot Ini Yelotnya Namanya Masih Yelotoki Masih Nangkatnya Lama Nah Ini dia Yelot Nah Itu dia Teman-teman Yelot Kalau ini Seri 25 Rusakannya Kadang Blank Banyak Macem-macem Kerusakan Jadi Kalau teman-teman Mulai Mau merintis Rental PS Saya Rekomendasiin Buat teman-teman Belilah PS Yang Seri 25 Seri 2 Super Slim Seri 3000 Itu masih Wakti Oke Kita lanjut Kalau Buat teman-teman Mau Itu Sih Nih Kita Buka Kalau Saya Mau Masih Tahu Teman-teman Nyari PS Itu Yang Waktif Caman Aja Nih Ini Kita Buka Saya Teman-teman Lihat Disini Masih Segel Void Nanti Kalau Setelah Garansinya Sudah Abis Baru Kita Ganti Pasta Lihat Sebenar Lagi Teman-teman Karena PS PS3 Ini Sudah Nggak Diproduksi Lagi Ya Otomatis Sudah Lama Jadi Pasarnya Sudah Kering Nah Disini Sudah PS Seri PS3 Seri 2000 Ini Kalian Bisa Cek Lihat Serinya Dari Sini Teman-teman Ini Segel Void Japan Oke Ini Seri 2000 Kalau Kalian Mau Lihat Serinya Kalian Dari Sini Tapi Ini Banyak Juga Pedagang Yang Nakal Kadang Casing Seri 25 Dalam Seri 2000 Nah Ini Seri 2000 Ini Casing Asli Ini Seri 2000 Kalian Bisa Cek Lari Sini Juga Teman-teman Nih Dari Belakang Sini Nih Teman-teman Bisa Lihat Ya Nggak Kelihatan Nggak Bro Kelihatan Ya Nah Ini Seri 2000 Oke Ini Saya Singkirin Dulu Nah Lanjut Kita Lanjut Ke Slim Seri 25 Teman-teman Nah Ini Coba Kita Buka Gaslin Seri 25 Oke Nah Ini Warna Putih Nah Ini Juga Seger Void Japan Nah Teman-teman Bisa Lihat Nih Ya Kelihatan Nggak Kelihatan Nah Ini Seri 25 Nih Dan Ini Casingnya Ori Juga Bukan Ganti Bukan Ganti Casing Oke Nah Disini Sama Di belakang Kalau teman-teman Mau lihat Serinya Nah Jadi Kalau teman-teman Mau aware Nah Gini Jadi kan Misalnya Teman-teman Beli PS Seri 25 Kan masih Segelvoid Kalau kita Bumpar Kan sayang Garansi Masih garansi Garansi toko Gitu Jadi Sebelum Misalnya Saya jual Dagang PS Garansinya Berapa Misalnya Saya kasih Garansi 6 bulan Terus Setelah Garansi Abis Boleh Teman-teman Ganti pasta Pasti Kalau PS Kayak Gini Pastanya Kering Setelah Abis Garansi Kita Ganti Pastanya Boleh Di toko Saya Palingan Garansi Abis Kalian Kenal Cuman Biaya 100 100 ribu Aja Di pasta Jadi Awet Rental PS Kalian Insya Allah Kita Tidak Tau Elektronik Tapi Pengalaman Saya Setelah PS Kan Tidak Besak Pastanya Pasti Kering Yang Saya Bumpar Pasti PS Yang Baru Ini Pasti Ada Pastanya Ada Yang Kabel Jadi Kabel Seperti Kayak Misalnya Seri 2000 Yellow Kita Ganti Rok Terus Kita Cek Pastanya Kan Sudah Kering Gitu Kan Karena PS3 Kan Gak Ada Produksi Lagi Oke Teman Mungkin Sedikit Singkat Itu Review Kita Tentang PS3 Kekurangan Dan Kelebihannya Mungkin Kalau Saya Ada Salah Bisa Teman Teman Pahamin Atau Kita Bisa Sharing Bareng Bareng Komen Di Bawah Oke Engap Karena Selalu Pake Masker Teman Karena Kalau Enggak Pake Masker Kita Kena Denda Rp 50.000 Jadi Stay Home Terus Di Rumah Yang Normal Kalian Harus Social Densing Benar Oke Lanjut Ini Teman Teman Kalau Ada Mau Tanya Boleh Comment Di Bawah Oke Comment Teman Teman Comment Di Bawah Tanya Jadi Ini Kesimpulannya Kalau Teman Teman Mau Cari Aman Ambil Seri 25 Super Sli Sli Nggak Saya Buka Karena Super Slim Awet Cuman S3 Nggak Ada Yang Baru Lagi Stok Stok Lama Oke Dan Luka Comment Di Bawah Itu Review Singkat Saya Kekurangan Mau Dimaafin Oke Ambil Nilek Positifnya Aja Jangan Dibacotin Anjay Oke Saya Abu Marata Dari Channel Buing Game Sampamir Bye Bye Comment Di Bawah Next Video Kita Bikin Konten Apa Nih Mungkin Kita Bakal Review Tutorial Downgrade PS3 Kalau PS3 Teman-teman Semua Naik versi Terus Dianya Hilang Update Otomatis Online Itu Otomatis Multimand Hilang Jadi Besok Kita Bikin Tutorial Ya Oke See you Next time My video Ciao